Intro Ibar Allah Khamar di akhir zaman kata Rasulullah Akan kamu beri dengan nama yang bermacam-macam Khamar di akhir zaman bukan hanya Khamar Namanya macam-macam Khamar itu apa saja bisa memabukkan Membuat hilang akal orang Membuat hilang kesadaran orang Maka Khamar pada hari ini Bisa juga disebut dengan narkotika Bisa juga disebut dengan sabu-sabu Bisa juga disebut dengan ganja Bisa juga disebut dengan opium Bisa juga disebut dengan apa lagi? Dadah Bisa juga disebut dengan anggur merah Yang bisa menghilangkan akal orang Khamar Dan orang akan menjadi kecanduan untuk melakukannya Innalillah wa innali roja'un Baik, hadis berikut ini kita bacakan Di halaman 161 Abdullah bin Hawalah berkata Berkata Rasulullah Rasulullah s.a.w. bersabda Rasulullah s.a.w. Dada'i ala rasi' Rasulullah meletakkan kedua tangannya di atas kepala aku Model ini Haa Diletakkan Rasulullah kedua tangannya di atas Kepala Abdullah bin Hawalah Lalu Atau di atas ubun-ubun ku Diletaknya tangannya begini Apa kata Rasulullah Wahai ibnu Hawalah Ibnu Hawalah Waktu itu masih remaja ya Hai ibnu Hawalah Kata Rasulullah s.a.w. Kalau engkau nanti melihat Khilafah Islamiyah Sudah Diumumkan Di Baitul Maqdis Palestina Lalu kata Rasulullah s.a.w. Faqaddanatil zalazil Wal balaya Wal umurul izum Apabila khilafah Islamiyah Sudah dikumandangkan Diumumkan di Baitul Maqdis Palestina Maka pada saat itu Pada saat itu Gempa-gempa besar Akan terjadi Di berbagai belahan muka bumi Gempa-gempa besar Wal balaya Bencana-bencana yang mengerikan Banyak terjadi Di berbagai belahan muka bumi Wal umurul izum Serta urusan-urusan yang sangat besar Yang menakutkan Akan terjadi Sementara itu pertanda Kiamat sudah sangat dekat Lebih dekat daripada Tangan saya Yang sekarang ini ada di atas Kepalamu Lebih dekat lagi kiamat saat itu Berarti Kalaulah jadi besok Pasukan Taliban Afganistan Yang bersatu dengan pasukan Hamas Mujahidin Hamas Dan para mujahidin yang datang dari Shishan Yang datang dari Suria Bersatu Lalu memerdekakan Majidil Aqsa Maka di hadis Surat Imam Muslim Yang lain Nabi berkata Tempat yang paling aman Satu-satunya Di muka bumi Adalah Palestina Kata Nabi Maka Nabi Perintahkan kita hijrah Kesana Siap-siap Pasportnya dimersiapkan Duitnya disiapkan Yang gak bisa berangkat Gimana Siapkan tempat-tempat Di atas bukit-bukit Kata Rasulullah Di atas bukit-bukit Buat perkampungan Orang-orang beriman Di sana Ya Orang-orang beriman Yang selamat imannya Di akhir zaman Kata Nabi Yang membawa hartanya Membawa keluarganya Menyelamatkan imannya Ke daerah perbukitan Terima kasih telah menonton!